Ahaya di skap netizen ketika banggakan pembangunan di era SBY, anak dan bapak sama saja, dasar keluarga mangkrak. Dan yang menjadi lebih lucu lagi adalah elit-elit Partai Demokrat sekarang seolah-olah ingin menyalahkan Pak Jokowi dan ingin menuntut tanggung jawab Pak Jokowi. Ada banyak orang Demokrat meminta agar Pak Jokowi segera membuat perpres penghapusan presidensial threshold. Apalagi ada yang bilang bahwa Demokrat sejak dulu mengusulkan agar presidensial threshold ini 0%. Saran saya, Ahaye, mending ikut ilgub dulu aja. Lawannya Anggis Baswedan jadi seimbang. Kalian kan sama-sama ahli pencitraan dan biarkan kamu menuntutnya dengan sukacita. Kalau jadi gubernur silahkan, tapi jadi calon presiden, tak dululah memimpin negara itu berat. Kalian gak akan kuat, biarkan Jalpanowo saja. Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa. Agus Harimurti Yudhoyono atau Ahaye menyindir pemerintahan Presiden Jokowi Dodo periode pertama yang hanya tinggal gunting pita atas pembangunan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Menurutnya tidak masuk akal jika Jokowi baru satu tahun menjabat langsung gunting pita. Kenapa sih kita tidak kemudian mengatakan terima kasih deh telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80% sehingga kami tinggal sama-sama gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih SBY, begitu katanya. Dalam rapim Nas Demokrat di JCC, di sisi lain dia juga menyayangkan pembangunan gagal sama ayahnya tersebut. Seolah diklaim sebagai keberhasilan, kita gak perlu juga diapresiasi. Tapi jangan mengatakan ini kehebatan kita, satu tahun gunting pita jelasnya. Nah, menanggapi hal ini, mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian mengomentari pernyataan AHY. Menurutnya Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan tak punya kerja yang bagus, diklaim berprestasi. Sebaliknya Jokowi yang punya kerja bagus, diklaim hanya bisa gunting pita saja. Anis yang tak punya prestasi diklaim kerja bagus. Ungkap Sedina Mukayam dalam akun Twitternya, dia mempertanyakan cara berpikir suami Anisapohan tersebut, sehingga punya pandangan seperti itu. Kok bisa begini ya? Mereka tuh habis makan apa sih? Atau kira-kira mereka melihatnya dari mana sih? Kata Ferdinand lebih lanjut. Pangeran CKS ini mengatakan zaman dulu ada pembangunan infrastruktur. Nyatanya banyak ucapnya yang kedua direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggaranya, dan mulai dibangun sehingga banyak yang tinggal dan sudah 70%, bahkan tinggal 90%, tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Jelas AHY. Ya, kadang-kadang saya speechless juga sih mengatakannya, tapi kenapa sih tidak ada kemudian mengatakan terima kasih untuk terima kasih Demokrat, terima kasih SBY. Begitu. Dan itulah cuplikan pernyataan dari AHY pada saat rapi menas kemarin. Saat itu AHY membanggakan pencapaian pembangunan infrastruktur pada pemerintahan SBY yang kian nyatanya mencapai 70-80%, bahkan ada yang sudah mencapai 90% dan tinggal gunting pita saja. Namun tak ada apresiasi sama sekali kepada SBY, bahkan ucapan terima kasih kita bisa memaklumi pernyataan dari AHY ini, karena bagaimanapun juga Partai Demokrat perlu sesuatu yang dibanggakan. Apalagi pada saat ini, elektabilitas Partai Demokrat semakin nyungsep, jadi perlu sesuai untuk membalikkan keadaan jika segala cara yang dilakukan dan tidak membuahkan hasil. Yang mau tidak mau harus membanggakan kinerja SBY, walaupun kenyataannya tidak sesuai dengan kriteria AHY. Siapapun tahu jika pembangunan infrastruktur, zaman SBY banyak yang mangkrak daripada yang berhasil diselesaikan. Contohnya proyek Hambalang, yang penuh dengan korupsi dan akhirnya menjadi sebuah proyek yang terbengkalai, serta menjadikan Hambalang sebagai sebuah monumen peringatan akan kegagalan pemerintahan SBY. Dan saat ini dengan bangganya, AHY mengklaim bahwa pembangunan infrastruktur sekarang adalah hasil kerja dari pemerintahan SBY, dan pemerintahan sekarang cuma tinggal gunting pita saja. Namun semua orang juga tahu bahwa klaim dari AHY ini hanya sebuah halusinasi yang tidak terdaftar. Memang, Presiden Jokowi banyak menyelesaikan proyek-proyek yang belum diselesaikan oleh SBY. Itu bukan berarti Presiden Jokowi hanya menggunting pita dari hasil kerja SBY. Tapi Presiden Jokowi meneruskan bahkan mengerjakan proyek-proyek yang terbengkalai, yang ditinggalkan oleh SBY. Seharusnya bukan Presiden Jokowi yang harus berterima kasih kepada SBY, tetapi SBY lah yang harus berterima kasih kepada Presiden Jokowi, karena telah menyelesaikan proyek-proyek mangkrak di zaman SBY. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir pemerintahan Presiden Jokowi Dodo periode pertama yang hanya tinggal gunting pita atas pembangunan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Menurutnya tidak masuk akal, jika Jokowi baru satu tahun menjabat langsung gunting pita. Kenapa sih kita tidak kemudian mengatakan terima kasih deh, telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal sama-sama gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih SBY, begitu katanya. Dalam rapim Nas Demokrat di JCC. Di sisi lain, dia juga menyayangkan pembangunan gagal sama ayahnya tersebut. Seolah diklaim sebagai keberhasilan, kita nggak perlu juga diapresiasi. Tapi jangan mengatakan ini kehebatan kita. Satu tahun gunting pita, jelasnya. Nah, menanggapi hal ini, mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahian, mengomentari pernyataan AHY. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan, tak punya kerja yang bagus, diklaim berprestasi. Sebaliknya, Jokowi yang punya kerja bagus, diklaim hanya bisa gunting pita saja. Anis, yang tak punya prestasi, diklaim kerja bagus. Ungkap Sedina Mukayam dalam akun Twitternya. Dia mempertanyakan cara berpikir suami Anis Satpohan tersebut, sehingga punya pandangan seperti itu. Kok bisa begini ya? Mereka tuh habis makan apa sih? Atau kira-kira mereka melihatnya dari mana sih? Kata Ferdinand lebih lanjut. Pangeran CKS ini mengatakan zaman dulu ada pembangunan infrastruktur. Nyatanya banyak ucapnya yang kedua direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggaranya, dan mulai dibangun sehingga. Banyak yang tinggal dan sudah 70%, bahkan tinggal 90%, tinggal gunting pita. Setahun gunting pita, kira-kira masuk akal nggak? Jelas AHY. Ya, kadang-kadang saya speechless juga sih mengatakannya, tapi kenapa sih tidak ada kemudian mengatakan terima kasih, untuk terima kasih Demokrat, terima kasih SBY. Begitu. Dan itulah cuplikan pernyataan dari AHY, pada saat rapi menas kemarin. Saat itu, AHY membanggakan pencapaian pembangunan infrastruktur pada pemerintahan SBY yang kian nyatanya, mencapai 70-80%, bahkan ada yang sudah mencapai 90% dan tinggal gunting pita saja. Namun, tak ada apresiasi sama sekali kepada SBY. Bahkan, ucapan terima kasih kita bisa memaklumi pernyataan dari AHY ini, karena bagaimanapun juga Partai Demokrat, perlu sesuatu yang dibanggakan. Apalagi pada saat ini, elektabilitas Partai Demokrat semakin nyungsep. Jadi, perlu sesuai untuk membalikkan keadaan, jika segala cara yang dilakukan, dan tidak membuahkan hasil. Yang mau tidak mau, harus membanggakan kinerja SBY, walaupun kenyataannya tidak sesuai dengan kriteria AHY. Siapapun tahu jika pembangunan infrastruktur, zaman SBY banyak yang mangkrak, daripada yang berhasil diselesaikan. Contohnya proyek Hambalang, yang penuh dengan Indonesia tanah air peta, pusaka abadi nanjaya.